Tim atau kru Bangjek semuanya atau intel-intel Bangjek semuanya sedang melakukan reportasi di Sungai Bahar nih tentang kejadian atau kasus Brigadier J ini Nah hari ini kan dalam proses ekshumasi jenazah Brigadier J Kadib Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo hadir langsung di lokasi bersama penyidik utama Bareskrim Polri Dalam kesempatan tersebut Irjen Deddy mengatakan ekshumasi dilakukan oleh tim ekspert dari PDFI yang bersifat independen dan impartial Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bangjek Dalam proses ekshumasi jenazah Brigadier Yosua Huta Barat pada Rabu 27 Juli 2022 pagi hadir langsung Kadib Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo dengan didampingi penyidik utama Bareskrim Polri di rumah sakit Sungai Bahar Muaro Cambi Dalam kesempatan tersebut Kadib Humas Mabes Polri juga melakukan konferensi pers bersama awak media Irjen Deddy menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kapolri sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar kasus tersebut dapat dibuka secara terang benderam Dirinya juga mengatakan bahwa proses ekshumasi ini dilakukan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia atau PDFI yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan melakukan autopsi ulang Selain itu Irjen Deddy juga menegaskan bahwa dalam proses ekshumasi ini para tim dari PDFI ini memiliki sifat independen dan imparsial Pembangkang kubur yang ada di pemakaman Pembangkang kubur ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang Pembangkang kubur ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri Sesuai dengan arahan Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderam Pembangkang kubur ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas Tentunya untuk pelaksana ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial Lilis Dimas Jek TV melaporkan Pembangkang kubur Kek-' squared